selamat menikmati Apa sih yang diharapkan? Nah, kali ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari kota atau kabupaten sampai provinsi Sebelum belajar, kalian hari ini sehat? Masih berpuasa kan ya? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk bertemu dengan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa Ramadan Sebelum belajar, kita berdoa dulu Kita doakan semoga pendirian Islamnya ditempatkan di surganya Allah Kemudian, Bapak Ibu Guru diberi kesehatan dan orang tua kalian juga diberi kesehatan Sekian banyak halal dan merukah Kita semua juga diberi kesehatan Dimudahkan dalam menjalankan puasa Ramadan ini Dan mendapatkan pahala yang luar biasa di Ramadan kali ini Ilha Hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha 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 Amin Ya Rabbal Al-Alamin Yang pertama, kita belajar tentang lingkungan Lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia Nah, apa fungsi lingkungan? Yang pertama, sebagai tempat mencari makan Kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja Dan ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal Di sini, lingkungan sebagai tempat mencari makan Buat dicontohkan Misal di sawah Nah, di sawah itu Petani menanam padi Kemudian padi Akhirnya menjadi beras Beras, akhirnya kita makan Nah, jadi lingkungan yang mana? Yang menjadi tempat untuk menanam Yaitu adalah sawah Nah, di sawah bisa menghasilkan padi Karena ada petani yang menanam Kemudian, contoh selanjutnya Yaitu di pantai Pantai ada para nelayan Nelayan mencari ikan Nanti ikan kita makan Selanjutnya, lingkungan sebagai tempat bekerja Ya, semua orang Atau orang tua kita Tentunya bekerja kan ya Setiap manusia melakukan Berbagai aktivitas Untuk mencari nafkah Orang tua kalian mencari nafkah Ayah atau bundanya mencari nafkah Untuk apa? Semua itu untuk kesejahteraan hidup kita Untuk membeli makanan Kemudian untuk pendidikan kita Dan sebagainya Sehingga kita bisa Sejahtera dalam hidup Kemudian, lingkungan sebagai tempat tinggal Nah, kita tinggal di mana? Kita tinggal di dalam suatu lingkungan Nah, lingkungan Ya, mempunyai kemampuan Untuk mendukung kehidupan manusia Dan makhluk hidup lainnya Oleh karena itu Manusia harus nantiasa berbuat baik Kepada lingkungan Jangan buang sampah sembarangan Kemudian, jangan Menebang pohon sembarangan Dan sebagainya Manusia itu harus dapat berpikir Dan berpilaku secara tepat Bijak dan bertanggung jawab Kegiatan ekonomi masyarakat Sangat bergantung kepada sumber daya alam Yang dimiliki daerahnya Nah, kegiatan ekonomi masyarakat Tergantung pada sumber daya alamnya Yang pertama Masyarakat di daerah pantai Nah, pantai itu adalah Batas pertempuan antara daerah dengan lautan Pantai menjadi sumber daya alam Yang berharga bagi Indonesia Kegiatan ekonomi utama masyarakat Di sekitar pantai adalah Sebagai nelayan Namun, karena pemandangan di pantai Sangat indah Maka, berkembang sektor pariwisata Pernah bermain di pantai kan? Pernah berlibur di pantai? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Nah, kemudian di pantai juga ada Pertokohan, penginapan, hotel, dan sebagainya Seperti itu Kemudian selanjutnya Masyarakat di daerah lautan Laut memiliki banyak sekali potensi Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut Seperti ikan, mutiara, kerang, dan sebagainya Kemudian Sumber energi minyak bumi Nah, kita juga bisa memanfaatkan laut Sebagai wisata bari Kalau kita menyelam Kita bisa menyaksikan keindahan laut Daerah yang memiliki keindahan bawah laut Contohnya Ini, gue andri contohkan Ini, Raja Ampat Ada di Papua Indah sekali Kemudian, ada Pulau Bunaken Ada di Sulawesi Utara Selanjutnya Masyarakat daerah sungai Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya Sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi petani Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai Dengan mengendirikan pasar terapung Pasar jenis ini dapat ditemukan di sungai Barito Banjarmasin Semua Usaha jual beli dilakukan di atas perahu Oleh karena keunikannya Pasar ini juga menjadi objek wisata Ada juga yang menjadi Transportasi seperti di gambar ini Sungai untuk penyeberang Menyeberang dari daerah satu ke daerah selanjutnya Kemudian Lanjut Sumber daya alam Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam Yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia Jenis sumber daya alam itu ada dua Yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui Sebelumnya kalian sudah belajar tentang ini kan Nah dapat diperbaharui berarti dipakai terus menerus tidak habis Contohnya air, tanah, tumbuhan, hewan, dan lainnya Tidak dapat diperbaharui Nah berarti dipakai terus menerus pasti akan habis Contohnya minyak bumi, batu bara, emas Sumber daya alam dan manfaatnya Ya Sumber daya yang pertama yaitu dari hasil pertanian Dari hasil pertanian ada padi Bisa jadi makanan pokok kita Kemudian jagung sebagai makanan pokok Dan makanan ternak Kacang kedelai sebagai bahan bagu tahu dan tempe Bahan bagu kecap dan bahan bagu susu Kemudian hasil perkebunan Kelapa sawit sebagai bahan bagu minyak goreng dan margarin Karet sebagai bahan membuatan Bahan Kemudian Ini tebu sebagai bahan bagu gula pasir Kina sebagai obat malaria Selanjutnya Hasil pertanian Hasil pertanian Yaitu dari daging sapi Kambing sebagai sumber protein hewani Daging ayam, telur ayam Sebagai sumber protein hewani Ulat sutra sebagai bahan bagu kain sutra Lebah penghasil madu Madu sehat sekali Apalagi ketika puasa seperti ini Pasti kita sering memanfaatkan untuk apa Nah, menjaga sistem imun kita Biasanya setelah sahur Minum Satu sendok madu Seperti itu Kita akan Badannya menjadi lebih Press Kemudian yang selanjutnya Hasil tambang Nah, minyak bumi sebagai bahan bakar Kendaraan dan kompor Kemudian ada gas alam Sebagai bahan bakar kompor gas Kemudian belerang sebagai campuran obat Nah, belerang itu bisa campuran obat Gatal atau sebagainya Disabun itu Terus mendapatkan uang Akhirnya beli sepatu itu loh Nah, disitu Yang kuning itu namanya belerang Nah, kemudian Grafit Sebagai bahan baku pensil Kemudian marmer Sebagai bahan bangunan Yang selanjutnya Masyarakat Dataran tinggi Dataran tinggi Merupakan wilayah darat datar Yang memiliki ketinggian Lebih dari 400 meter Di atas permukaan air laut Daerah dataran tinggi Baik untuk menanam sayuran Dan buah-buahan Selain sebagai Lahan pertanian Dataran tinggi Juga merupakan tempat Yang cocok untuk tempat wisata Karena daerah dataran tinggi Pada umumnya Memiliki udara yang bersih Sejuk dan segal Contohnya Dataran tinggi dieng Ada di Gunosobo, Jawa Tengah Kemudian Selanjutnya Masyarakat yang ada Di dataran rendah Dataran rendah Memiliki bagian dari Dataran yang memiliki Ketinggian Antara 0 sampai 200 meter Di atas permukaan laut Seperti dataran tinggi Dataran rendah Selain juga Dimanfaatkan Dataran rendah ini Dimanfaatkan Sebagai lahan pertanian Selain itu Dataran rendah Juga dimanfaatkan Sebagai lahan Untuk industri Peternakan Dan perumahan Kita tinggal di Daerah dataran rendah Di sini Kita ada Banyak kan ya Industri Seperti guna guna Dan sebagainya itu Terus ada Peternakan Pau Ada perumahan Banyak sekali Di sini ya Perumahan Selanjutnya Dampak Perubahan Lingkungan Yang disebabkan oleh Manusia Terhadap Keseimbangan Ecosistem Nah Dampaknya Apa Satu Ada penebangan Dan pembakaran hutan Penebangan Biasanya Kadang-kadang Jadi Bisa menyebabkan Kebanjiran Atau Kebakaran hutan Dan sebagainya Kemudian Penggunaan Bahan-bahan Kimia Dan pesticida Secara berlebihan Ketika di laut Akhirnya Ikan-ikan laut Jadi Punah Kemudian Yang ketiga Eksploitasi Sumber daya laut Kemudian Perpindahan Penduduk Nomor lima Penggunaan Kendaraan bermotor Jadi asap Asap terus Tidak baik Untuk kita Nah Kemudian Ada perburuan liar Yang menyebabkan Hewan-hewan Menjadi Punah Kemudian Kerusakan Terumbu Karang Usaha Pelestarian Lingkungan Penghematan Bahan bakar Dan distrik Penggunaan Energi alternatif Misalnya Energi matahari Dan energi air Penanaman Kembali hutan-hutan Yang gundul Atau revoisasi Melakukan Pembibitan Melakukan Daur ulang Tidak membuang Sampah Atau limbah Ke wilayah Perairan Tidak menebang Hutan secara Sembarangan Nah Tidak menangkap Ikan Dengan Menggunakan Racun Listrik Dan bahan peladak Jadi ini semua Harus kita lakukan Dan harus kita jaga Benar-benar Ya Jangan merusak Lingkungan Agar Kita bisa hidup Dengan Setiap Sejahtera Dicatat Dicatat Ini Jangan lupa Dirangkum Jadi biar Dan dilaksanakan Jadi jangan sampai Kita buang Sampah Sembarangan Kemudian Tidak Tidak hemat Bahan bakar Lebih dari Allah Lebih dari Allah S.W.T Mohon maaf Dari Bu Andri Dan Semoga Kalian Dapat Mengerjakan Tugas dari Bu Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tutup Dengan membaca Su'akafal Turun Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Walhamdulillahi Rabbil Alamin